8. 9 Sehat Untuk Ibu Hamil Nafsu makan ibu hamil cenderung meningkat ketimbang biasanya. Padahal pagi hari sudah sarapan, 1 jam kemudian, ibu hamil bisa merasa lapar lagi. Karena itu, ibu hamil bisa menyelingi makan dengan mengonsumsi cemilan sehat. Menambah porsi cemilan sehat hamil, ibu bisa mendapatkan sejumlah kalori ekstra per hari. Namun harus diingat kalori tersebut harus padat nutrisi. Ibu hamil jangan sembarang memilih cemilan, cemilan tidak sehat bisa meningkatkan risiko munculnya penyakit yang membahayakan kehamilan. Berikut adalah 8 cemilan sehat untuk ibu hamil. Yang pertama, Apel Apel merupakan cemilan sehat ibu hamil terutama pada trimester pertama. Kebanyakan ibu hamil tidak mendapatkan cukup serat dalam makanan mereka. Padahal ibu hamil membutuhkan sekitar 28-30 gram serat per hari. Jika tidak terpenuhi, hal itu bisa menjadi masalah seperti muali pagi hari pada trimester pertama atau kembung. Untuk memastikan Anda mencapai target serat, ada baiknya ibu hamil mengonsumsi banyak buah dan sayuran ke dalam makanan. Hal ini dapat membantu Anda tetap terhidrasi. 2. Keju Pilihlah keju cedar. Setiap 1 oz keju cedar mengandung 200 mg kalsium yang memenuhi 20% kebutuhan harian Anda. Setiap irisan keju mengandung sekitar 110 kalori dan 9 gram lemak, jadi konsumsi 1 atau 2 irisan. 3. Telur dengan roti panggang Satu telur orak-arik atau digoreng dengan roti panggang. Vitamin D membantu kalsium diserap dalam tubuh dan telah dipercaya dapat mencegah kanker, meningkatkan kekebalan, dan mengurangi peradangan. Selama kehamilan penting untuk mendapatkan cukup vitamin D untuk membantu mendukung pertumbuhan tulang dan gigi bayi Anda, dan untuk memastikan sistem kekebalan tubuh si kecil berfungsi dengan baik di luar rahim. 4. Greek Yogurt Sebuah wadah kecil berisi Greek Yogurt tanpa rasa dengan 1 cangkir blueberry dan 2 sendok makan kenari cincang. Greek Yogurt syarat dengan protein. Untuk alasan yang sama, Greek Yogurt menyediakan 15% kebutuhan kalsium harian Anda. Cemilan sehat ibu hamil itu juga mengandung probiotik yang membantu Anda menjaga kesehatan sistem pencernaan. 5. Mangga, Granola, dan Keju Kotej Semangkuk kecil keju kotej berlemang 1% dengan 1 cangkir mangga potong dadu, dan 2 sendok makan granola berserah tinggi adalah salah satu cemilan sehat ibu hamil. Secangkir keju kotej ukuran cemilan 4 oz memberi Anda 69 mg kalsium dan 14 gram protein serta 81 kalori. 1 cangkir mangga cerah dan berair juga mengandung 71 mikrogram folat, vitamin B yang berperan penting dalam perkembangan syaraf, dan sum-sum tulang belakang bayi Anda. 6. Semangka dengan Jeruk Nipis Semangka mengandung 92% air. Buah dengan rasa manis ini akan membantu Anda tetap terhidrasi selama kehamilan trimester kedua. Setiap cangkir semangka potong dadu memiliki 170 mg potasium. Anda juga bisa membuat jus semangka sendiri dengan mencampurkannya dengan air jeruk nipis atau lemon segar, lalu menyaring campurannya melalui saringan jaring halus, lalu dinginkan dan diminum. 7. Alpukat dan Crackers Setengah buah alpukat dioleskan ke dalam satu potong crackers. Jika Anda pernah mengalami keram kaki selama kehamilan trimester ketiga, inilah saatnya untuk makan lebih banyak alpukat. Selama kehamilan Anda membutuhkan 4700 mg mineral setiap hari. Penuhi kebutuhan serat Anda dengan memakan biskuit gandum, biskuit rendah natrium, atau roti renyah, yang mengandung hampir 2 gram serat per biskuit dengan 37 kalori. Yang terakhir, Waffle dengan Mentega Almon dan Pir Terkadang ibu hamil menyukai makanan yang manis. Konsumsi waffle atau roti panggang dengan mengolesinya dengan mentega almon alami adalah cemilan sehat ibu hamil terbaik. Mentega almon mengandung 3 gram protein dan lebih dari 1,5 gram serat di setiap sendok makan dan 98 kalori. Lapisi pir diatasnya untuk mendapatkan rasa manis alami dan serat ekstra. Itulah 8 cemilan sehat untuk ibu hamil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!